Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 19 Rencana busuk sudah berhasil Suyan Hong Tidak pernah ku dengar nama ini ucap wanti yang lo sambil mengerutkan alis Boampoe orang tidak terkenal di dunia persilatan Ciampoe pasti tidak pernah mendengarnya kau sangat sopan terhadap orang tua Masa depanmu cerah Apakah kau ingin membela si Yau Chu hanya mewakili si Yau Chu memikirkan perasaan Sampai disini saja Ciampoe jangan membuatnya susah Apakah semua ini ada kebaikan untukmu tidak ada Kami, kalau tidak ada Atas dasar apa kau bicara seperti itu kepadaku? Kau murid Kunlun, Tiong Toa Sian Seng siapamu Gurumu benar Suyan Hong tetap bersikap sangat sopan Tidakkah kau melihat aku memukul gurumu hingga babak belur aku hanya melihat adanya ketidakadilan Ciampoe menang tapi tidak secara sempurna apa? Kami satu lawan satu, mengapa tidak adil? Mengapa aku menang tidak sempurna karena guruku sebelumnya sudah bertarung dengan Coat Sutai Tenaga dalamnya sudah terkuras habis dan tidak ada kesempatan memulihkan diri Karena ilmu silatnya terbatas, aku bisa menang Tidak perlu waktu untuk pulih Benarkah tanya Suyan Hong? Tadi aku sudah bertarung habis-habisan dengan gurumu Jika kau sanggup, kau bisa mengambil kesempatan ini Aku memang ingin menerima jurus-jurusmu Suyan Hong maju Siow Chu ingin menghalangi pun sudah tidak sempat Suyan Hong tertawa, kalau tetua menganggap remeh musuh Mungkin akan ada banyak hal yang tidak terduga bakal terjadi Kalau begitu, aku ingin lihat apa yang akan terjadi Wan Tiang Lo tertawa Dengan sikap malas-malasan dia mengeluarkan kepalan tangannya untuk memukul Setelah melihat kepalan datang, Suyan Hong menyerang dengan dua telapaknya Semua itu ilmu andalan Kun Lun Walaupun kepalan tangan Wan Tiang Lo dijulurkan dengan malas-malasan juga Seakan tidak bertenaga dan tidak terjadi perubahan aneh Benar-benar di luar dugaannya Tidak disangka sekali menyerang langsung berhasil Dia segera memperagakan Tian Leong Patsut Kepalan tangan dan telapak tangannya walaupun tidak setajam pedang Tapi tetap bisa menghasilkan tenaga besar yang bisa membunuh siapapun Wan Tiang Lo dengan tenang menghadapi Ilmu pedang memang bisa dipakai dalam ilmu telapak dan ilmu kepalan tangan Tapi tetap saja harus melihat panjang dan kerasnya pedang Jadi menyerang dan bertahan tetap tidak akan sama hati Suyan Hong tergerak Dia orang berbakat jadi dia segera mengerti Serangan berikutnya juga berbeda Anak pintar Wan Tiang Lo sangat senang Pembicaraan di antara mereka pun semakin banyak Fuhyong Kun melihatnya Mengapa dia seperti sedang mengajar muridnya Kotsutai diam Dia hanya menatap Wan Tiang Lo tapi keringat mulai muncul di dahinya Fuhyong Kun tidak memperhatikan karena dia tertarik pada pertarungan antara Wan Tiang Lo dan Suyan Hong Terlihat Suyan Hong bertarung sambil memikirkan ucapan Wan Tiang Lo Gerakannya semakin aneh Dari lambat menjadi cepat Dari mudah menjadi rumit Wan Tiang Lo merasakannya Dia mulai merasa senang maka bicara pun semakin banyak Tapi dari setiap kata dia melihat titik penting Tidak hanya Suyan Hong, Tiong Toa Sian Seng sampai gemetar dan hatinya bergetar Ilmu silat kun lun terlihat begitu banyak celah Pertama kalinya Tiong Toa Sian Seng mendengar hal ini Walaupun dia kalah oleh Wan Tiang Lo tapi sampai saat ini dia menerima dalam hati Setelah menerima Tiong Pat Sut, tiba-tiba Wan Tiang Lo mempercepat gerakannya Tiga jurus perubahan berada di balik serangan Suyan Hong Sepasang telapak tangannya tiba-tiba dijatuhkan ke kepala Penaga dalam mengalir Suyan Hong merasa tubuhnya dibentur Dia berjongkok lalu berlutut Tiong Toa Sian Seng berteriak terkejut Taruhlah belas kasih Wan Tiang Lo tertawa aneh Itu keberuntungan bukan bencana Kalau bencana tidak akan bisa menghindar Kepintaran seumur hidup tidak akan habis dipakai Yang bodoh tidak akan mendapat apa-apa Tiong Toa Sian Seng segera mengerti dan tertawa Su Cheng Chau tidak mengerti Dia yang paling mengkhawatirkan keselamatan Suyan Hong Dia meloncat ke depan tapi dicegat oleh Tiong Toa Sian Seng Walaupun tidak bisa menebaknya Dia tetap berdiri di sana untuk melihat perubahan yang terjadi Siapapun tidak akan percaya Tapi dia percaya kepada Tiong Toa Sian Seng Kho Tsutai menarik nefas Orang itu memang aneh Dia rela mengorbankan tenaga dalamnya Untuk menembus jalan darah Jin dan Tok Untuk murid orang lain Bila jalan darah Jin dan Tok sudah tembus Tenaga dalam pun akan terus mengalir Dan tidak akan ada habis-habisnya Pesilat tangguh yang sudah berlatih selama puluhan tahun Bila tidak tahu jalannya Sampai mati pun belum tentu bisa membuka jalan darah dan Tok Walaupun sudah tahu jalannya Butuh waktu selama beberapa puluh tahun baru bisa memindahkan tenaga untuk mendobrak kedua jalan darah ini Meminjam tenaga dalam orang lain adalah jalan pintas Tapi ingin mencari orang seperti itu bukan hal mudah Orang itu selain tenaga dalamnya harus tinggi Dia harus mengetahui aliran tenaga dalam lawan Diberi tahu baru bisa mencapai tujuan Kalau tidak berhati-hati Masuk ke jalan darah yang salah Akibatnya sulit disuga Ilmu pedang Tiong Toa Sian Seng sudah tinggi Tapi tenaga dalamnya belum mencapai tahap seperti itu Jalan darah Jin dan Toknya pun belum tembus Lebih-lebih tidak mungkin bisa menembus Jin dan Tok milik Su Yan Hong Melihat Wan Tiang Lo melakukan tindakan ini Dia terkejut sekaligus senang Diam-diam dia menjaga mereka Agar tidak ada seorang pun yang menganggu hingga akhirnya akan gagal Su Yan Hong benar-benar mujur Dia membiarkan semuanya berjalan dengan alami dengan tenaga dalam Wan Tiang Lo terkumpul dan menyatu Naik ke tingkat 12 dan berputar sekeliling Akhirnya mengalir dengan deras membuka jalan darah Jin dan Tok Wan Tiang Lo menarik kembali tenaga dalamnya dan mundur tiga langkah Dadanya naik dan turun Setelah beberapa kali mengatur nefas, baru tenang Tenaga dalam Su Yan Hong berputar Dia bersiul panjang, berdiri tegak, bajunya bergerak-gerak serasa ada angin Walau sebenarnya tanpa angin, baru berhenti Dia bersemangat tinggi seperti baru menjadi sosok lain Tiong Toa Sian Seng sangat senang Dia segera membentak, Yan Hong, cepat berterima kasih pada Wan Tiang Lo sewaktu Su Yan Hong akan berlutut, lengan bajuan Tiang Lo terangkat Dia melotot kepada Tiong Toa Sian Seng, aku bermain dengan milikku, jangan ikut campur Tiong Toa Sian Seng terpaku Kata Wan Tiang Lo Muridmu ini dari sananya berbakat berlatih silat Kelak kau harus mengajarkan apa yang kau miliki Jangan sia-siakan bakatnya Tiong Toa Sian Seng mengangguk Itu sudah pasti Wan Tiang Lo menatap Xiao Chu Hari ini kita bermain sampai di sini Ayo, pergi kita Xiao Chu bertanya dengan lemas Kau sendiri jalan atau aku harus seperti anak elang menangkap ayam Pilih sendiri apakah tidak ada pilihan lain ada Dipukul baru digotong pergi dari sini Xiao Chu diam-diam melihat Beng Chu Beng Chu seperti sengaja menoleh ke tempat lain Xiao Chu menerik nafas Ayo, kita pergi ajak Wan Tiang Lo Tunggu tiba-tiba Su Yan Hang menyelak Apa mau Mu Wan Tiang Lo bertanya dengan aneh? Su Yan Hang memberi hormat Xiao Chu tidak mau dan Bu Ampue sudah mendapatkan budi dari Chiang Poe Biar Bu Ampue yang melayani Chiang Poe Wan Tiang Lo terpaku Xiao Chu segera berteriak Apakah kau tahu kalau orang aneh ini biasanya selalu menyiksa orang aku Aku percaya aku akan kuat bertahan Ucap Su Yan Hang Xiao Chu menggelengkan kepala Aku tahu kah setia kawan Aku melihat banyak hal yang sudah menunggumu membereskannya Xiao Chu mengangguk Wan Tiang Lo seperti mengerti Dia tertawa Tidak disangka orang seperti kau bisa mempunyai teman seperti dia Xiao Chu ingin mengatakan sesuatu Wan Tiang Lo bertanya lagi Benarkah masih banyak hal yang harus kau kerjakan tentu saja Kalau tidak aku tidak akan kabur dari tempatmu Kau kabur bukan sekarang saja Apakah masalah-masalahmu belum selesai Mana mungkin secepat itu bisa dibereskan Kau hanya mempunyai ilmu silat kucing kaki tiga Pasti masalahmu tidak akan mudah dibereskan Wan Tiang Lo tertawa aneh Xiao Chu terpaku Kata Su Yan Hong Chiang Poe tidak perlu banyak bicara Aku tidak akan melepaskan Xiao Chu Aku paling tidak senang dengan murid orang lain Aku sudah menjadi muridnya tanggap Xiao Chu Apa Wan Tiang Lo segera menampar Xiao Chu Hingga Xiao Chu terpelanting jauh Sebenarnya gerakan Xiao Chu tidak lambat Dan dia bisa menahannya Tapi gerakan Wan Tiang Lo terlalu kuat Kapan kau meminta izin kepadaku Xiao Chu tertawa kecut Wan Tiang Lo marah kepada Tiong Toa Sian Seng Kau sudah mempunyai murid baik seperti Su Yan Hong Mengapa masih merebut Xiao Chu dari ku Tiong Sian Seng hanya bisa tertawa kecut Wan Tiang Lo berkata kepada Su Yan Hong Walaupun kau baik Tapi kau tidak sesuai dengan seleraku Dilihat dari sudut manapun Xiao Chu lebih nyaman dibandingkan denganmu Dia bisa bertahan saat dipukul Selalu banyak bicara Ada di adi sisiku Aku tidak akan merasa kesepian Siapa bilang aku banyak bicara hari ini Aku bicara sampai disini saja Ayo kita pergi Wan Tiang Lo mencengkeram pundak Xiao Chu Semua berlangsung dengan tiba-tiba dan cepat Xiao Chu sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar Su Yan Hong melihat semua itu dan berkata Maaf, aku tidak bisa membantu Xiao Chu menggelengkan kepala Ucapan sudah keluar Berkelahi pun sudah Tapi kayu bakar tua ini tetap tidak mau kau layani Aku tidak bisa berbuat apa-apa-apa Kayu bakar tua Wan Tiang Lo melotot kepada Xiao Chu Apakah kau tidak merasa tua Xiao Chu balik bertanya Aku tidak pernah mengaku sudah tua Kalau begitu, apakah kau akan mengaku kurus seperti kayu bakar? Kalau disambung bukankah akan disebut kayu bakar yang sudah tua Tanya Xiao Chu Sembarangan bicara Wan Tiang Lo mendorong Xiao Chu keluar Akhirnya Beng Chu meloncat keluar Kau, Wan Tiang Lo, mengapa tidak tahu aturan? Orang tidak mau pergi Kau memaksanya Xiao Chu merasa senang Wan Tiang Lo melotot Gadis Singusan, kau tahu apa sewaktu Beng Chu siap berdebat Lo taikun menghadang di depannya Dia masih anak-anak, tidak mengerti apa-apa Harap Kiam Pue jangan marah siapa yang marah Wan Tiang Lo Segera mencengkeram Xiao Chu dan lari seperti terbang pergi dari sana Semua masih terpaku melihat kepergian mereka Tiba-tiba mereka terkejut karena suara tawa Kotsutai menggema Kotsutai tertawa dan berteriak, sangat memuaskan dia Dia segera roboh Keringat dengan butiran besar menetes Wajahnya segera berubah menjadi abu dan gelap Supek Bo, ada apa dengan mu Kotsutai berusaha berdiri? Dia tertawa lagi Tiong Toa Sian Seng dan Su Yan Hong segera menghampirinya Kata Tiong Toa Sian Seng, ada apa sehingga Sutai merasa ingin tertawa Pertama, aku menertawakan mu yang baru mendapat julukan Tiansya Tet Kiam langsung dikalahkan oleh Wan Tiang Lo Suara Kotsutai berubah serak Tiong Toa Sian Seng dengan santai menjawab Bertarung pedang atau ilmu silat pasti ada yang kalah dan menang Itu adalah hal biasa, aku tidak akan menyimpannya di dalam hati Kotsutai tertawa, kalau kau tidak menyimpannya di dalam hati Mengapa kau mengoleskan racun di pedang? Apa yang lebih mudah lagi dibandingkan mengoleskan racun Mengoleskan racun-racun yang sangat ganas Kalau bukan karena tenaga dalamku sudah dipecahkan oleh hawa pedang Hingga tidak bisa terkumpul lagi Memaksa keluar racun bukan hal sulit Kotsutai mengangkat tangan kanannya Luka gores karena pedang Tiong Toa Sian Seng terlihat sepanjang 3 inci dan kondisinya sudah berubah menjadi ungu kehitaman Kotsutai tertawa lagi Dari tujuh indranya mengeluarkan darah Tawanya berhenti Dan dia menghembuskan nafas terakhirnya Mengapa bisa seperti ini Tiong Toa Sian Seng terkejut? Dia segera merasa semua sorot metal orang melihatnya Tidak terkecuali Fuhyong Kun Dia mencoba nadi Kotsutai Melihat pedang Leong Im Kiam yang ada di tangan Tiong Toa Sian Seng Nona Fuh sangat mengenal obat-obatan Coba lihat pedangku suaranya terputus-putus Dia melayangkan tangannya Di bawah sinar matahari Terlihat tujung pedang hingga punggung pedang memancarkan warna hijau muda Orang seperti dia yang pemah mempunyai pengalaman melihat banyak hal Tau kalau itu adalah bekas noda racun Racun Mengapa di pedang bisa ada racun Fuhyong Kun Melihat di bawah sinar matahari? Kiang Hang Sim tertawa dingin Harus ditanya kepada Tiong Chiam Pue Apa yang telah terjadi marga Tiong seumur hidup belum pernah menggunakan racun Untuk mencelakakan orang bela Tiong Toa Sian Seng Semua hal pasti akan ada pertama kalinya jawab Tiong Toa Sian Seng Masih akan bicara Fuhyong Kun bertanya dengan aneh Mengapa bisa racun ini racun apa? Tanya Su Yan Hong Piu Chun itu nama daun teh Bentuk racun ini dengan daun teh hampir sama Karena itu diberi nama sama Seperti itu aku tidak pernah mendengarnya Maafkan aku yang tidak tahu apa-apa Sebenarnya racun ini hampir menghilang dari peredaran Aku hanya pernah melihatnya di kolam bernama Hantan yang ada di belakang Butong San Butong San Hati Su Yan Hong segera bergerak Kemarin bukan Khao Uya yang memberikan Leong Im Kiam kepada Lutantanya Lutai Kun Maksud Lutai Kun? Su Yan Hong mengerutkan alisnya Lutai Kun tidak menjawab Dia malah bertanya lagi Selain si Yau Chu Apakah Hau Uya pernah meminjamkan pedang ini kepada orang lain? Tidak pernah tidak perlu dibahas lagi Pasti Lutant yang mengoleskan racun itu Ucap Cukun Chau Su Yan Hong malah membela Lutantan Lutant bukan orang seperti itu Kemarin sikap Kho Tsu Tai kepada Lutant begitu buruk Pasti dia dendam dan meminjam tangan Tiong Toa Sian Seng untuk membalas dendam Apa anehnya Cukun Chau marah? Sebelum memperoleh bukti Harap semua tenang kata Lutai Kun Sekarang di mana Lutantanya Cukun Chau? Menurut Si Yau Chu Dia ada di kamarnya jelas Su Yan Hong Cukun Chau tertawa dingin Pertarungan antara Tiong Toa Sian Seng dan Kho Tsu Tai sangat seru Orang yang belajar ilmu pedang tidak akan melewatkan kesempatan ini Fuhyong Kun menyela Sebelum kemari dia bertemu dengan Su Pek Bu Mereka bertengkar mulut lagi Kebencian yang baru dan dendam lama Kalau dia tidak mengoleskan racun pada pedang malah terlihat aneh Kata Cukun Chau Fuhyong Kun dan Su Yan Hong masih ingin membela Lutantan Lutai Kun sudah berkata Kalau Lutantan masih berada di keluarga Lam Kiong Kita bisa mencarinya untuk ditanya langsung padanya Semoga dia masih berada di keluarga Lam Kiong Tapi menurutku Dia tidak sebodoh itu Kata Cukun Chau dengan dingin Lutantan tidak berada di kamarnya Sampai barang bawaannya pun tidak ada Ini semua sesuai rencana busuk Ciu Cilo Jin sudah terpikirkan akan hal ini Apalagi Lutai Kun tahu apa yang harus dia lakukan Dia berpesan kepada orang-orang keluarga Lam Kiong Untuk mencari tahu keberadaan Lutantan Tiong Toa Sian Seng dan Su Yan Hong tidak berpangku tangan begitu saja Mereka berpisah mencari dan saling berjanji Bila bertemu dengan Lutantan akan dibawa kembali Fuf Liong Kun tidak percaya kalau Lutantan adalah orang kerdil dan keji Tapi semua sudah terjadi Dia sendiri pun tidak bisa menjelaskan hal ini Melihat semua sudah bubar Dia segera melihat peti mati yang berisi jenazah Kho Tsutai Yang meninggalkan keluarga Lam Kiong kembali ke Hengsan Akhirnya perundingan ilmu pedang di Pek Ho A Chou berakhir seperti ini Semua menyayangkannya Hanya beberapa orang keluarga Lam Kiong tidak terkecuali apalagi Lutai Kun Selain Kiong Hang Sim, siapa sebenarnya Lutai Kun? Orang-orang keluarga Lam Kiong tidak tahu Hingga sore, orang-orang yang dikirim untuk mencari Lutantan sudah kembali Tapi keberadaan Lutantan tidak ditemukan Sedangkan mayat Lam Kiong Po berhasil ditemukan Sebenarnya maksud Lutai Kun ingin mereka menemukan mayat dan dibawa kembali Mayat diatur diletakkan di sebuah kuil tua Selain orang baru dari keluarga Lam Kiong, tidak semua tahu kuil ini Melihat mayat Lam Kiong Po, Lutai Kun pura-pura terpukul Pastinya yang terlihat paling sedih adalah Bwe A Usyang Dia berlari ke depan mayat, ingin menangis Tapi belum sempat menangis dia sudah pingsan Beng Cu dan Tong Goat Go cepat-cepat memapahnya Lutai Kun segera mendekat Dengan telapak tangannya dia menekan punggung Bwe A Usyang Tenaga dalamnya mengalir masuk Bwe A Usyang bergetar, dia tersadar Melihat mayat Lam Kiong Po, melihat Lutai Kun, bibirnya terus bergetar, tidak bisa bicara Menantu keluarga Lam Kiong kapan berubah menjadi begitu lemah Kata-kata Lutai Kun terucap keluar, air matanya juga menepes Akhirnya Bwe A Usyang tidak tahan lagi dan menangis sejadi-jadinya Lama, hati semua baru tenang Lutai Kun menghapus air matanya dan berpesan Buka baju Po Ji, aku ingin lihat dengan jelas bajunya Luka terlihat berada di jantung Masih ada sepotong ujung pedang yang tersisa Dengan ujung tongkatnya Lutai Kun mengeluarkan ujung pedang Apakah dia siapa ini adalah pedang yang dipakai murid Butong Pai yang datang kemari hanya murid Butong Bernama Lutan mengapa dia Bwe A Usyang merasa aneh Mengapa tidak boleh dia Lutai Kun balik bertanya Butong Pai adalah perkumpulan besar dan terkenal jelas Bwe A Usyang Lutai Kun belum sempat menjawab Kiyang Hang Sim sudah berteriak Di dalam bajunya terselip sepucuk surat bawah kemari perintah Lutai Kun Melihat huruf yang ada di surat, Bwe A Usyang segera berkata Itu tulisan suamiku Coba kau bak kalau Taikun memberikan surat itu kepada Bwe A Usyang Dengan kedua tangannya yang gemetar Bwe A Usyang menerima surat itu Aku tidak kenal orang ini Dia sangat licik dan kelihatannya dia sudah siap Aku harus terus mencarinya Bila terjadi sesuatu bisa bertanya kepada Lutan setelah Bwe A Usyang selesai membaca Dia benar-benar marah Ternyata benar dia Pantas dia tidak datang dalam perundingan ilmu pedang dan pergi tergesa-gesa Kiyang Hang Sim sedang menghasut Lutan, aku pasti akan mencarimu sampai menemu Kamnung Hutang darah harus dibayar dengan darah Bwe A Usyang marah Bukan hanya mencari Lutan, kalian ingin keluarga Lam Kiyong tidak mempunyai keturunan Tidak akan ada anak cucu Walaupun keluarga Lam Kiyong mati semua Tetap akan meminta keadilan kepada kalian Loh Taikun marah Loh Taikun, apa yang telah terjadi aku tidak perlu menutupi lagi kepada kalian lagi Pek Ho A Chou diadakan untuk berunding ilmu pedang Berawal dari keluarga Lam Kiyong Keluarga Lam Kiyong bisa mengalahkan semua orang dan berdiri di baris paling depan Tapi karena itu pula malah membuat semua perkumpulan iri Walaupun di luar terlihat sungkan Tapi sebenarnya mereka mulai menentang keluarga Lam Kiyong dengan aneh Beng Cu bertanya, mengapa aku belum pernah mendengar semua itu Itulah kelicikan mereka Tapi orang-orang keluarga Lam Kiyong tidak pernah memperhatikan semua ini Sampai-sampai menganggap mereka teman baik Setiap kali bertarung secara persahabatan selalu terjadi musibah Sampai hari ini aku tidak mengerti ini Ucapan dari dalam hati Beng Cu, Tong Goat Gau, Bwe Aus yang pun berkata Seperti itu kau tahu kalau sampai saat ini tidak ada yang membantah terhadap ilmu silat semua perkumpulan Ayahmu menguasainya dan bisa menggunakannya Bisa dikatakan tidak pernah ada yang bisa seperti dia semua Berkata seperti itu, belakangan Ayah Li kemana Tanya Beng Cu Kalian ikut aku Lo Taikun membawa tongkat kepala naga Kemana Beng Cu bertanya Kuburan keluarga Lam Kiyong Lo Taikun tiba-tiba menjadi tua Kuburan keluarga Lam Kiyong sangat luas dan megah Lo Taikun dan yang lain tiba di sebuah kuburan paling besar Ciu Cilo Jin menunggu di sana Dia sangat tahu seperti apa pekerjaannya dan tahu kapan dan di mana harus muncul Dia segera membuka pintu rahasia di kuburan itu Terlihat anak tangga muncul di hadapan semua orang Lo Taikun membawa semua orang berlutut, baru berpesan kepada Beng Cu Kau kesana dan buka kotak batu yang tersimpan di depan kuburan Kakekmu Beng Cu membuka kotak batu itu Di sana terlihat sehelai kain putih tapi sudah menguning Di atas kain terlihat huruf-huruf yang ditulis dengan darah Hurufnya sudah berubah lama karena sudah lama Ini adalah surat yang ditulis dengan darah sewaktu kakekmu menghembuskan nafas terakhirnya Bacakanlah untuk semua orang kata Lo Taikun dengan nada bergejolak Enam ketua perkumpulan melalui enam jenis ilmu pedang Semua mengurung kakek di gunung Kot Leong Leng Dia terluka parah dan sadar kalau nyawanya tidak akan selamat Dengan darah dia menulis surat ini Berharap orang-orang keluarga Lam Kiong mencari tahu dan menyingkap rencana busuk Enam perkumpulan ini Sao Per 1 dibacakan oleh Beng Cu membuat hati orang yang mendengar bergejolak Lo Taikun benar-benar sedih? Mengapa kakek bisa lari ke gunung Kot Leong Leng? Tanya Beng Cu Setelah dia menguasai enam ilmu pedang dari enam perkumpulan Dia sangat senang dan berkunjung pada enam ketua perkumpulan Siap memberitahukan apa yang sudah dia pelajari kepada enam perkumpulan ini Tidak disangka setelah dia pergi tidak pernah kembali lagi Karena sudah lama tidak terdengar kabarnya dan aku merasa tidak tenang Baru menyuruh Ciu Chi mencarinya Setelah bersusah payah baru mendapatkan jejaknya di gunung Kot Leong Leng dan surat darah itu Seharusnya waktu itu juga kita meminta keadilan kepada enam perkumpulan ucap Beng Cu Lo Taikun menggelengkan kepala Hanya dengan kata-kata Kita sulit membuat orang percaya Apalagi enam perkumpulan ini orang-orangnya sangat banyak Keluarga Lam Kiong tidak akan bisa menghadapi mereka Jadi aku diam-diam mengirim ke lima puteraku mencari bukti Bila bukti sudah cukup baru bisa mengumumkan ke dunia persilatan untuk hal ini Tidak disangka puteraku satu per satu meninggal Po Ji sudah mempunyai sedikit bukti Tapi dia pun segera dibunuh oleh Lutan Aku selalu melarang Po Ji terlalu menonjol di luar Tidak disangka diam di keluarga Lam Kiong tetap saja tidak bisa lolos dari motif pembunuhan Beng Cu menundukkan kepalanya Lo Taikun melihatnya Ibumu tahu masalah ini dengan jelas Hanya kau, bibi keempat, dan bibi kelima yang tidak tahu seharusnya aku diberitahu Semua belum ada bukti Aku tidak berharap di dalam hatimu dipenuhi dendam Beng Cu terdiam Kata Lo Taikun lagi Kau tidak diberitahu karena Po Ji tidak mau kau menjadi khawatir Air mati Bwe Aus yang menetes lagi Bok Lan adalah putri Tiong Toa Sian Seng dari Kun Lun yang terkenal Ki Yang Hang Sim tertawa dingin Putri seorang ketua perkumpulan terkenal tetap saja melakukan hal memalukan Lo Taikun melayangkan tangan Kepergiannya belum tentu bukan hal bagus Kita bisa memperhitungkan hutang-hutang ini Kita akan menjadi lebih leluasa apakah hanya mengandalkan kita-kita Bwe Aus yang sangat khawatir Untuk ini kau tidak perlu merasa khawatir Demi membalas dendam Keluarga Lam Kiong sudah melatih pembunuh secara rahasia Pembunuh Bwe Aus yang dan Beng Cu terpaku Pembunuh perempuan yang tidak pernah merasa takut dengan penuh semangat Chia Soh Chiu menambahkannya Mengapa tidak takut mati tanya Beng Cu? Karena kita berhasil mendapatkan sejenis obat yang bisa membuat mereka kehilangan sifat asli dan rasa takut Bukankah itu kurang baik tidak ada yang tidak baik Awalnya mereka terluka dan kita yang menyelamatkan mereka Sekarang mereka menjual nyawa mereka untuk kita Kita tidak akan saling berhutang budi terlihat Chia Soh Chiu menganggap semua ini sangat masuk akal Beng Cu tetap tidak suka Tanya Bwe Aus yang apakah kau tidak mau membalas dendam demi kakek dan ayahmu bukan tidak mau Hanya saja belum mendapatkan bukti dari enam perkumpulan ini Diam Chia Soh Chiu membentak Berarti kau curiga dengan tulisan kakekmu Beng Cu menundukkan kepalanya dan terdiam Kata Lo Taikun, Beng Cu masih kecil Selain melatih empat pembunuh ini, kita masih melatih seorang pembunuh yang kemampuannya di atas empat pembunuh ini Tapi sayang, Lingong tidak mau bekerja sama dengan kita jadi belum berhasil Lingong Bwe Aus yang merasa aneh Karena ayahnya adalah pejabat terhadap masalah kerajaan dia tahu banyak dan tahu siapa Lingong Jawab Lo Taikun, agar dengan cepat bisa tercapai tujuan kita, terpaksa menurut kepada Lingong Sebenarnya bisa dikatakan saling memperalat agar masing-masing mendapat kebaikan pantas Sio Ong ya tiba-tiba datang kemari kata Bwe Aus yang Kali ini pada rapat Pek Hoa Chou dengan kesempatan ini sebenarnya ingin melihat kekuatan dari enam perkumpulan Siapa tahu karena sikap lengah Po Ji dia malah mendapat musibah Keluarga Lem Kiong benar-benar tidak mendapatkan keberuntungan malah mendapatkan musibah Tapi dari sini dapat diketahui kalau enam perkumpulan masih terus menunggu kesempatan mencelakai keluarga Lem Kiong Ide apa yang Lutan ambil tanya Bwe Aus yang Itu akan lebih baik Hari ini Lutan tidak pergi ke Pek Hoa Chou dan tinggal di sini Dia pasti merencanakan sesuatu Semua orang harus berhati-hati kapan kita bisa mulai bertindak secepat mungkin Dalam rapat Pek Hoa Chou, Heng San Pai dan Hoa San Pai sudah saling dendam Kho Tsutai mati karena pedang beracun jadi Butong Pai dan Heng San Pai akan seperti air dan api Asalkan mereka tidak bekerja sama, kita bisa menyerang mereka satu per satu membuat tujuan tercapai Memang sudah seperti yang Lutai Kun rencanakan, kapanpun siap bertindak Tujuannya adalah Tiong Toa Sian Seng Dia memperhatikan Tiong Toa Sian Seng dan tahu kalau Tiong Toa Sian Seng sendiri tertipu oleh orang-orang yang dia kirim Lutai Kun sangat senang Kali ini dia ingin mencoba kekuatan Hen Lo Set Tiong Toa Sian Seng berputar ke sekeliling lalu dia kembali lagi ke wilayah keluarga Lam Kiong Dia sama sekali tidak tahu akan hal ini Sepanjang perjalanan mengejar dan mencari Lutan Akhirnya dia bisa menemukan orang berbaju sama dan wajahnya mirip Lutan Tapi dia tidak tahu orang yang dia kejar itu adalah suruhan Lutai Kun Orang itu membuatnya mengikuti menuju jalan buntu Tiong Toa Sian Seng tidak mengenal daerah sana Semua ini sudah diatur dengan teliti oleh Lutai Kun Membuat Tiong Toa Sian Seng tidak merasa berputar-putar di wilayah sana Lutai Kun melakukan ini dengan tujuan menghabiskan tenaganya Pertama dia bertarung dengan Kotsu Tai Kemudian bertarung dengan Wan Tiang Lo Tenaga dalam Tiong Toa Sian Seng sudah terkuras banyak Tapi dia masih berniat ingin mencari Lutan untuk menanyakan jelas tentang racun di pedangnya Dia tidak terpikir harus beristirahat dulu Setelah melihat Lutan di depan, yang pasti dia ingin mengejarnya Dia merasa aneh mengapa Lutan bisa ke tempat seperti ini Malam sudah larut, dia sampai di jalan buntu Di depan terbentang jurang yang curam Dinding jurang tegak lurus seperti di pahat Bagian kiri dan kanan dinding seperti itu Di ujung jalan adalah tempat yang dikelilingi oleh jurang Dia berjalan ke sana sama sekali tidak merasa tertipu Di depan selalu ada cahaya terang Sekarang gak melihat jelas, cahaya terang itu adalah api unggun Juga melihat jelas di bawah adalah jurang Api unggun dinyalakan di bawah dinding gunung Di dinding terukir 8 huruf dengan ukuran besar Tiong Toa Sian Seng Toat Beng Ye Uci Tiong Toa Sian Seng mati di tempat ini Akhirnya Tiong Toa Sian Seng merasa dia sudah tertipu Tapi tetap mengira semua itu adalah rencana busuk Lutan Lutan, keluarlah dia berteriak Suaranya yang keras mengema dengan kuat Lutan tidak muncul Yang terdengar suara peluit empat orang gadis berbaju hitam keluar dari arah kiri dan kanan Mereka adalah empat pembunuh bernama Bwe, Lan, Ju, dan Tio Mereka melayang-layang seperti empat ekor kupu-kupu hitam besar Tiong Toa Sian Seng mengerutkan alisnya Sejak kapan Bu Tong Pai mempunyai murid perempuan Dia tidak bisa melihat empat orang pembunuh perempuan itu dari perkumpulan mana Setelah mereka berdiri di depannya Tiong Toa Sian Seng baru bertanya Siapa kalian sebenarnya empat orang gadis berbaju hitam itu tidak bereaksi sedikitpun Meti mereka yang jernih terus menatap Tiong Toa Sian Seng Hawa membunuh mulai muncul Melihat empat pasang metu itu, Tiong Toa Sian Seng merasa dingin Entah mengapa tiba-tiba dia merasa kalau keempat orang gadis itu bukan manusia Melainkan empat ekor binatang Tidak ada yang menjawab Tiong Toa Sian Seng bertanya lagi Apa mau kalian sebenarnya suara peluit terdengar lagi Empat orang gadis itu sama-sama mencabut pedang Mereka mulai menyerang Tiong Toa Sian Seng Kalau kalian tidak bicara, jangan salahkan aku sebagai orang yang tidak mempunyai perasaan pedang Tiong Toa Sian Seng sudah dicabut keluar Dia menunjuk empat orang gadis berbaju hitam itu Tidak ada yang menjawab Mereka sudah menyerang tempat-tempat penting Tiong Toa Sian Seng Tiong Toa Sian Seng mulai marah Begitu pedang dicabut keluar, setiap jurus yang dipakai bertujuan membunuh Niat Tiong Toa Sian Seng adalah memukul pedang mereka hingga jatuh kemudian menotok nadi mereka baru bertanya lebih jelas Setelah beberapa kali beradu pedang, Tiong Toa Sian Seng mulai merasa kalau ilmu silat keempat gadis itu tidak biasa dan merasa aneh Usia mereka masih muda tapi mempunyai tenaga dalam yang kuat Tapi dia tetap percaya kalau dia bisa menggetarkan pedang mereka hingga terlepas dari genggaman tangan Tenaga dalamnya ditambah, dialirkan ke batang pedang Perkiraan Tiong Toa Sian Seng adalah keempat gadis itu tidak akan kuat menahan pedangnya lima pedang saling beradu Di dalam suara dentingan pedang, empat tangan gadis itu tergetar hingga sobek dan mengeluarkan darah Tapi pedang tetap dipegang dengan erat, terus menyerang Tiong Toa Sian Seng Empat pedang seperti empat gunting, mengunci pedang panjang Tiong Toa Sian Seng Ini benar-benar di luar dugaan Tiong Toa Sian Seng Sekali pukul tidak membuat pedang mereka terlepas, itu di luar dugaan Hal ini membuat pedangnya tidak bisa ditarik keluar, membuatnya terbunuh Henloset muncul di luar dugaan Diiringi suara peluit, dia bergerak secepat kilat, meloncat datang Sepasang Wan Yotu menyerang tempat penting Tiong Toa Sian Seng Mendengar ada yang datang, Tiong Toa Sian Seng tahu bila ingin menarik pedang yang terkunci Walaupun sempat tapi tubuhnya akan bergeser ke belakang Akibatnya tidak terbayangkan Dalam keadaan bahaya ini, dia tidak mundur malah maju dan berputar, dia juga mulai terhuyung-huyung Tiong Toa Sian Seng bisa melindungi tempat penting, tapi punggungnya terbacok dua kali Itu di luar dugaan Sudah lama dia tidak pernah terluka parah seperti ini Akhirnya dia sanggup mencabut pedangnya dari penguncian empat pembunuh itu dan balik menyerang tiga kali Tapi selalu tertahan oleh Henloset Tangan kanan dari pergelangan tangannya tergetar hingga terbelah Kau siapa saat kata-kata ini terucap keluar Empat pedang dari belakang sudah menyerangnya Henloset tidak bersuara Dua Wan Yotu sudah membacok lagi Tiong Toa Sian Seng Dia benar-benar menyesal dengan kata-katanya tadi Kalau dia tidak bertanya dia bisa lolos dari serangan empat golok Paling sedikit dia bisa menahannya Dalam jeda waktu sesaat dia berhenti dan bertanya Dua golok dari empat golok sudah membacok punggungnya Walaupun dua kali bacokan tidak mengenai tempat penting Yang mengenai jalan darah penting adalah dua golok Henloset Karena dia melayangkan pedang dan ingin memutar tubuh Tetapi tubuhnya terkunci oleh golok yang menancap di belakangnya Golok panjang Henloset sudah menepis jantungnya Kalian siapa? Mengapa membunuhku? Pertanyaan Tiong Toa Sian Seng belum selesai Nafasnya sudah putus Tentu saja Ah Henloset dan empat pembunuh itu tidak menjawab Saat Su Yanhang mencari sampai ke jalan buntu itu Itu sudah hari kedua di siang hari Sepanjang perjalanan Tiong Toa Sian Seng selalu meninggalkan tanda Ditambah orang keluarga Lam Tiong yang membawa jalan jadi Su Yanhang bisa tiba di tempat itu Sebenarnya lo taikun ingin membunuh Su Yanhang tapi terpikir kalau Su Yanhang adalah hao uya juga terpikir mungkin dia masih bisa diperalat Melihat mayat Tiong Toa Sian Seng, Su Yanhang terkejut Melihat empat huruf yang ada di tanah dekat jari Tiong Toa Sian Seng, dia bertambah bingung Lutan membunuhku itu adalah empat huruf yang ditulis Tiong Toa Sian Seng di tanah Sampai huruf terakhir, jarinya pecah dan mengeluarkan darah Su Yanhang sulit percaya semua ini Tapi sebelumnya dia sudah mendapat kabar dari keluarga Lam Tiong bahwa karena mengejar lutan dia terbunuh Mengapa lutan bisa seperti ini? Su Yanhang terus berpikir, tapi tetap saja tidak ada jawabannya Terpaksa dia membawa mayat Tiong Toa Sian Seng dari sana Fu Hiong kun tidak menyangka bisa begitu cepat bertemu dengan Su Yanhang Dia juga melihat Su Yanhang seperti membawa sebuah kereta kuda berisi peti mati Apalagi setelah tahu kalau Tiong Toa Sian Seng sudah meninggal dan pembunuhnya adalah lutan Mengapa lutan bisa melakukan semua ini? Fu Hiong kun merasa aneh Racun yang ada di Liong Im Kiam, Lam Kiong Po terbunuh, Guruku dibunuh Semua menunjukkan hal ini dengan jelas kepadanya Fu Hiong kun tertawa kecut, apakah dia mempunyai ilmu setinggi itu hingga bisa melakukannya seorang diri itu bukan masalah Mungkin dia dibantu seseorang kau mulai percaya padahal ini aku hanya percaya pada keadaan yang terjadi Sebenarnya seperti apa kejadiannya, pasti suatu hari akan terungkap dengan lebar Aku berharap agar kita jangan terlambat mengerti Fu Hiong kun mengelus-elus peti mati kot sutai Kali ini kita datang ke rapat Pek Hoa Chou, diam-diam guru sudah menghitung dan hasilnya adalah cahaya sangat tidak mujur Dia terus berpesan kepada bibi guru harus berhati-hati Tapi bibi guru tidak mengingatnya mengingat pun percuma Bukankah guruku selalu berhati-hati juga Su Hiong menarik nafas Bibi guruku tidak akur dengan guru Itu karena sifat bibi guru sangat keras Pastinya tidak bisa menjaga mulut Membuat semua orang merasa muak karenanya tapi kadang-kadang dia tidak salah menilai orang Dia tidak berkata lutan seperti apa Hanya berkata seharusnya Bu Tong Pai tidak mengirim wakil seperti dia Orang bersifat keras tidak bisa menjaga mulut selain lutan Bu Tong Pai masih mengirim siapa lagi Fu Hiong kun terdiam Dia tahu keadaan Bu Tong Pai dengan jelas Beberapa kali mengalami musibah Tidak ada pesilat tangguh yang tersisa Rapat di Pek Hoa Chou memang tidak peduli siapa yang menang atau kalah Kali ini aku datang bersama guru tujuannya adalah melihat-lihat Ini semua ide guru Su Yan Hang berpikir jauh Dulu kalau bukan karena guru menganggapku berbakat dalam berlatih ilmu silat dan membawaku ke Kun Lun Mungkin sekarang aku hanya seorang pejabat Su Pek Bo kali ini membawaku kemari agar bisa melihat-lihat Tidak disangka terjadi begitu banyak hal Aku benar-benar sulit menerimanya Setelah pulang nanti entah apa yang harus ku jelaskan kata Fu Hiong kun Gurumu selalu masa bodoh dalam menghadapi semua masalah Memberitahunya tidak akan sulit Keadaanku malah lebih sulit darimu Bila To An Hang Chu Su Siok tahu hal ini Aku tidak tahu apa yang akan terjadi To An Hang Chu Sifatnya seperti api Itnu Chiam Tian Hong Asal marah pelangi di langit pun akan dibacok To An Hang Chu Fu Hiong kun terkejut Bukankah dia sedang menutup diri Sudah 18 tahun? Dihitung-hitung sepertinya sudah sampai waktunya dia keluar Hubungan Kun Lun dengan Butong Pe pasti akan memburuk Fu Hiong kun khawatir Lain kali kalau kita bertemu mungkin di Butong San Butong San Sorot Meti Fu Hiong kun seperti sedih Setiap kali pergi ke Butong San perasaannya selalu berbeda Tapi yang jelek selalu lebih banyak Kali ini pasti seperti itu juga Tapi semua masalah harus ada akhirnya dan menjadi jelas semua Walaupun sifat susoknya seperti api Rapi aku percaya dia bukan orang yang tidak pengertian Aku tidak mengerti mengapa Lu Tan melakukan semua ini Mungkin dibaliknya ada hal lain Tapi dia benar-benar bukan orang seperti itu Kalau dia tidak keluar Waktu itu entah apa yang akan terjadi padanya Tarikan nafasnya terdengar Fu Hiong kun mengayunkan tangan menyuruh kusir terus berjalan Su Yan Hang ingin mengejar Tapi jalan yang ditempuh tidak sama Begitu cepat bisa bertemu dengan Fu Hiong kun Baginya sudah cukup memuaskan Tidak hanya Su Yan Hang Fu Hiong kun dan Su Cheng Chau pun tidak percaya Kalau Lu Tan adalah orang seperti itu Di depan Chu Kun Chau dia terus membela Lu Tan Tapi Chu Kun Chau tetap menuduh Lu Tan pembunuh Dia tidak mengenal Lu Tan juga tidak menyimpan dendam Tapi dia tidak suka kepadanya Su Cheng Chau tidak membela Lu Tan Melihat orang lain tidak melihatnya Diam-diam dia kabur ke Bu Tong San Untuk menanyakan dengan jelas pada Lu Tan Apakah Lu Tan berada di Bu Tong San Dia senin diri tidak tahu Dia juga tidak terpikir hal lain Sifatnya memang seperti itu Ingin melakukan apa langsung dikerjakan tanpa berpikir panjang Saat Chu Kun Chau mengetahui adiknya menghilang Dia tidak sempat menghadang Mengejar pun tidak sempat Dia tidak menyangka kalau Su Cheng Chau akan mencari Lu Tan Su Cheng Chau menyukai Su Yan Hong Chu Kun Chau mengetahuinya Su Cheng Chau tidak pernah menutupinya She yang tersebut Dia berada di bukannya Dia telah menyebabkan Jangan dan mencari Lu Tan » Terima kasih.